Halo, balik lagi nih sama gue Poncho dan Tori Tori Nah, gue mau ngasih tau nih Kenapa sih Tori tuh spesial buat gue Sebenernya gak spesial sih Semua kucing sama Cuman emang dia ini lebih banyak menemani Aktivitas gue di rumah Dan akhirnya mungkin Lebih sering gue apa ya Gue cek ngomong Gue gendong, gue ciumin Dan sering banget berada di sekitar gue Dan ngikutin gue Kemana-mana Dia mau begini Kayaknya bete Dia lagi bete seolah dipegangin mulu Sebenernya dia itu bukan kucing yang spesial ya Bukan kucing ras apapun Tuh, kalau bisa liat kayak kucing garung Cuman emang sebenernya lucu mukanya Baby face kali ya Menggemaskan Tapi karena emang dasarnya gue dari kecil ini Bukan sekedar jualan kucing Atau usaha kucing-kucingan Tapi gue dari kecil itu emang Memiliki kucing dan suka main sama kucing Begitupun juga keluarga gue Jadi dulu gue punyanya kucing-kucing lokal Dan ini salah satunya Dan akhirnya gue lanjut sayang sama dia Jadi buat gue pribadi Gue gak sayang sama suatu hewan atau kucing itu Karena dia jenis apa Jenisnya mahal apa segala macem Tapi karena emang gue udah biasa dari dulu Melihara kucing Dan ini si Tori Tori Lucu Lucu Kalau emang kucing yang lebih bagus Lebih banyak Lebih mahal Lebih lebat Bulunya apalah itu Banyak kok Tapi Itu gak berlaku sama gue Kalau gue udah suka sama satu Jenis kucing Enggak gue ledai rasnya Karena gue emang sayangnya sayang aja gitu Seperti Tori nih Lihat tuh Tuh Mukanya tuh Kayak garong kan Tapi Lucu gitu loh Dan itu dia Mengenai sedikit Tori Nanti gue update lagi deh Mengenai Tori Supaya kalian bisa tau Kenapa Tori begini Kenapa Tori begitu Kayak Gak emang aja Tori Woi Tuh Itu kan Lucu banget tuh Tuh Oke guys Jangan lupa subscribe ya Bila bisa liat Tori selanjutnya Tuh Dia mau tidur lagi Dadah